Engkau lah ala kasihnya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Saya tersenyum lebar karena kita merayakan sosok istimewa di dalam kehidupan para imam Vincensian, yaitu Santo Justinus de Iacobis. Sosok misionaris dari Italia ke Afrika, khususnya di wilayah Ethiopia. Menjadi sangat mengembirakan karena hari ini juga sekaligus merayakan ulang tahun publikasi atau media Iacobis TV ini. Juga sekaligus kita berdoa untuk panggilan kita karena novisiat kongregasi misi itu juga berlindung dengan nama Santo Justinus de Iacobis. Selamat ulang tahun pada Iacobis TV dan juga pada novisiat. Selamat berpesta pelindung. Dimanakah letak istimewanya sosok yang satu ini? Justinus de Iacobis lahir di wilayah Italia, tapi kemudian ia menjadi misionaris di Ethiopia. Hidupnya 60 tahun dari 1800 sampai 1860. Tetapi dalam rentang waktu yang 60 tahun ini, benar-benar dia dedikasikan kepada Tuhan lewat orang-orang Afrika, khususnya orang-orang di wilayah Ethiopia. Dia yang diangkat menjadi seorang fikar uskup atau wakil uskup dan juga sekaligus kemudian menjadi uskup tituler di wilayah sana. Saudara-saudari, dia mengambil jalan hidup bukan sebagai atau gayanya orang Itali. Dia mengambil gaya hidup orang-orang Ethiopia. Cara dia memakan, makanan yang dia konsumsi, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia mempelajari tiga bahasa lokal dengan fasih, sampai kemudian ia mewartakan dengan cara yang lokal seperti itu. Bukankah ini luar biasa cara untuk mewartakan Injil dengan masuk sedalam-dalamnya pada iklim atau kultur dari orang yang dituju dan hidup dengan cara orang yang dituju, tetapi dengan maksud untuk mengangkat mereka pada keselamatan Injili. Saudaraku sekalian, tetapi justru karena ini pula dia mendapatkan tantangan-tantangan di akhir hidupnya. Dia yang begitu dicintai oleh umat lokal, tetapi justru menjadi batu sandungan tersendiri bagi kelompok gereja episkopal koptik pada waktu itu, yang kemudian tidak suka dengan cara pewartaan Yaakobis yang seperti menyebur terlalu dalam. Tetapi kita toh tahu, Santo Justinus de Yaakobis mau membawa pewartaan akan Kristus itu, tetapi dengan cara mengambil atau lewat kultur orang-orang Etiopia. Nah, kebencian akan cara inilah yang kemudian membawa penderitaan banyak dalam hidup Santo Justinus de Yaakobis, tetapi ia jalani sampai akhir hidupnya pada tahun 1860. Dalam perayaan sosok yang istimewa Justinus de Yaakobis ini, kita mendengarkan firman bagaimana Yesus ditolak oleh kaumnya di kampung halamannya, karena orang-orang merasa sudah kenal dia. Mari kita coba cerna hal ini. Saudara-saudaraku sekalian, kadang kita memperhatikan entah pengalaman kita pribadi, entah juga pengalaman anak-anak kita di sekolah. Murid dalam satu kelas, biasanya di antara murid itu tidak suka kalau teman kelasnya itu menjadi sangat menonjol, menjadi sangat pintar sementara yang lain entah rata-rata saja atau malah bodoh-bodoh. Tapi kalau ada satu yang mencolok gitu, orang kadang merasa tidak suka. Hal itu pasti dilandasi karena rasa iri. Orang-orang pada zaman Yesus sebenarnya tahu bahwa Yesus itu begitu istimewa, mampu membuat mujizat di mana-mana, menyembuhkan orang di berbagai tempat, bahkan di kampung halamannya sendiri pun juga melakukan mujizat. Tetapi, saudaraku sekalian, pertanyaannya mengapa mereka menolak Yesus? Mereka menolak Yesus dikatakan karena mengenal ibunya, mengenal bapaknya si tukang kayu, mengenal saudara dan saudarinya, mengenal bahwa mereka adalah teman kampungnya. Saudaraku sekalian yang terkasih, mungkin dugaan saya sementara, mereka juga merasa iri, mereka itu adalah kalangan kita, tetapi menjadi begitu istimewa. Hal ini menjadi pertanyaan juga mestinya bagi kita semua. Bagaimana kita menghayati kehadiran Yesus di tengah-tengah kita? Dan juga nanti bagaimana kita menghayati orang-orang yang hadir di antara kita semua? Mari kita menghayati kehadirannya Kristus di tengah-tengah kita. Wajar kalau dari zaman ke zaman orang mengalami kesulitan, karena Yesus yang adalah Allah itu hadir ke tengah manusia, memakai cara manusia, memakai tubuh manusia, memakai badan manusia. Maksud Tuhan tentu saja, agar inkarnasi ini memudahkan karya keselamatan Allah, untuk menjemput manusia dengan segala kepapaan, dengan bahasa Jawanya, sekengnya manusia ini terangkat menuju kemuliaan ilahi. Ini mengapa Yesus hadir sebagai manusia? Tetapi apakah itu mudah diterima begitu saja? Sebagai manusia ternyata tidak mudah. Dari zaman ke zaman ada saja pendapat-pendapat, atau bahkan kemudian disebut bida'ah atau pengajar sesat. Karena apa? Karena orang mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya murni ilahi. Manusianya itu hanya kendaraan untuk kelihatan saja. Tetapi ia itu murni ilahi. Padahal yang mau kita imani adalah, bahwa ia 100% Allah dan 100% manusia. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kalau ini mengalami kesulitan dari zaman ke zaman, ya tentu saja wajar kalau kemudian Yesus pun di zamannya sudah mengatakan, kesulitan tetangga-tetangganya untuk menerima dia. Karena dia yang memiliki kuasa ilahi, hadir sebagai manusia biasa tetangga mereka semua. Dengan demikian, kalaupun kita tidak mengatakan ini terjadi karena iri hati, kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak mampu melihat seutuh-utuhnya bagaimana misteri inkarnasi atau misteri penjelmaan Tuhan ini terjadi. Dengan demikian, pewartaan ini bukan hanya sekedar pewartaan persoalan sikap iri hati, tapi kedalaman pewartaan ini adalah, bahwa Yesus sedang mewartakan bagaimana inkarnasi atau penjelmaan itu terjadi. Saudaraku sekalian yang terkasih, kalaupun kemudian mereka juga merasa, tidak suka atau tidak bisa menerima Kristus dengan cara seperti itu, ini juga bisa menjadi pembelajaran kita semua. Karena Kristus bisa hadir di dalam hidup kita itu, bukan hanya lewat sosok-sosok yang spektakuler, punya kemampuan-kemampuan yang sangat istimewa, tidak. Tuhan Yesus bisa hadir menyapa kita, lewat orang-orang di sekitar kita. Sapaan teman kos yang mungkin tidak kita sukai, tapi ternyata itu adalah cara Tuhan mengajar kita atau menegur kita bahkan. Sapaan dari orang-orang yang sehari-hari kita temui, yang meneguhkan kita juga di masa pandemi ini, Mbak, permisi ya, aku titip, aku naruh nasi bungkus dua di pintumu, tak cantelkan di pintumu, atau dipagermu. Bagi orang yang mungkin hanya mengatakan persahabatan biasa, mengatakan, eh suon Mbak, makasih Mbak, selesai. Tetapi bagi orang beriman, dia akan mengatakan, ya Tuhan terima kasih. Dari mana kata-kata itu? Kalau bukan mengimani bahwa teman yang mengantar dua nasi bungkus dengan pasti kresek nyantel di pagermu, tadi adalah utusan Tuhan. Tidak mungkin untuk orang sampai mengatakan, Tuhan terima kasih. Itulah ekspresi iman yang paling asli, yang sangat orisinal, yang bisa terjadi dalam peristiwa manapun. Tetapi saudara-saudara sekalian yang terkasih, yang penting juga, bagaimana kita belajar untuk menangkap kehadiran Tuhan lewat orang-orang sederhana seperti itu. Lebih radikal lagi, Santo Vincentius mengatakan bahwa hendaknya kita mampu menemukan wajah Kristus itu bukan hanya pada orang-orang yang menyenangkan kita, tetapi bahkan pada wajah kaum miskin yang notabene dalam kehidupan sehari-hari kita coba hindari, entah karena aromanya tidak enak, karena wajahnya tidak menyenangkan, karena tuntutannya kadang bencek, nah saudara-saudara sekalian yang terkasih, jangan lupa, Vincentius untuk pribadi-pribadi seperti itu, dia tetap mengatakan, itulah wajah Kristus di dunia. Saya menambahkan sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Vincentius untuk membuat pewartaan kita itu menjadi sepenuhnya, kalaupun sepenuhnya kepada Allah, itu juga berarti harus tercurah kepada manusia. Tetapi kalau pun kita merasakan pelayanan kita pada manusia, jangan lupa, itu pun juga adalah ekspresi cara kita mencintai Allah di dunia. Pada tahun 1657, Vincentius mengatakan seperti ini, kita harus menjadi sepenuhnya milik Tuhan dan sekaligus terarah pada pelayanan bagi masyarakat. Demi tujuan ini kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, menghabiskan diri, memberikan hidup kita, biarkan kita telanjang, bila dapat dikatakan demikian, agar orang lain memperoleh pakaian. Luar biasa, cara Vincentius membahasakan antara pengabdian kepada Allah dan pengabdian pada kemanusiaan, dua-duanya adalah ekspresi untuk keselamatan. Semoga jalan ganda ini tidak membingungkan kita, tetapi justru membuat kita menjadi memiliki jalan yang mudah. Tuhan, aku bisa melihat Engkau, karena aku bisa melihat kebaikan atau tutur kata, baik yang baik maupun yang kurang baik, dari orang-orang di sekitarku, yang menjadi wakil kehadiranmu untuk mengajarkan saya. Dan mari kita ucapkan terima kasih pada Tuhan, kalau Tuhan hadir tidak melalui pribadi yang sulit, tetapi kadang menjadi pribadi yang kadang kita tolak di depan pintu kita, yaitu orang miskin. Semoga dengan sentuhan ini, kita menjadi orang-orang yang kemudian paling tidak tidak cemberut, tetapi tersenyum ketika kita melihat ada orang miskin di sekitar kita yang kemudian menggerakkan tangan dan kaki kita untuk melayani mereka. Tuhan menyertai Anda. Amin. Aku dirutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu dikasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu